Intro Hari ini kita akan sama-sama belajar nasihat Paulus kepada jemaat Filipi. Namun sebelum itu bisa katakan sekali lagi kepada orang di kanan kirinya katakan seperti ini, aku melihat Tuhan di wajahmu. Ya, semoga dalam hidup kita ketika kita semakin mengasihi Tuhan dalam hati hidup kita juga terpancar kasih Tuhan, amin. Mari kita buka bersama-sama Filipi 4, ayat yang kedua sampai dengan 9. Filipi 4, ayat 2 sampai dengan 9. Yang sudah ketemu bisa katakan amin. Mari baca, saya akan bacakan. Judul berikutnya, nasihat-nasihat yang terakhir. Ewo dia kunasih hati, sintike kunasih hati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, ku minta kepadamu juga, sun sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersuka citalah. Hendaklah kebaikanmu, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, katakan Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Katakan doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semuanya yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu, katakan amin. Sebagai manusia, kita itu manusia, orang pribadi-pribadi yang diciptakan bahkan seturut gambar dan rupa Allah. Apalagi kita orang percaya, hari-hari ini kita dalam kondisi sama, tidak mudah, katakan kanan kirimu tidak mudah. Tidak ada yang berkata bahwa, wah hari ini kita gilang-gilang-gemilang. Hari ini pandemi mulai turun, tapi tiba-tiba terjadi hal yang lain, yang membuat kita mungkin hari ini penuh dengan kekhawatiran. Penuh dengan perasaan, aduh gimana nanti, ini seperti apa. Nah, hal yang sama Bapak Ibu, Paulus ini melihat jemaat Filipi, bahkan Paulus menyarankan kepada Yodia dan juga Sintike, ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan, supaya sehati dan sepikir. Bahkan, dikatakan di sini, ku minta kepadamu juga sungguh temanku yang setia, tolong mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Hari-hari ini kita tahu kondisi kita mungkin dalam keadaan yang tidak enak, tidak nyaman. Rasa yang khawatir itu begitu mudah keluar dalam kehidupan kita. Tapi ketahui Bapak Ibu, justru orang percaya di masa-masa seperti ini harus bisa memelihara kesatuan. Sehati sepikir di dalam Tuhan, itu artinya apa? Kalau ada yang mau mundur, kita itu enggak bisa diam. Jangan jadi pribadi-pribadi yang diam ketika lihat teman CG-nya, sahabat Anda, rekan Anda, itu mundur dari Tuhan. Itu dia ku nasihati, sintike ku nasihati, ku tegor bahkan. Paulus bilang, Suncu Gos, kepadamu hai temanku yang setia, tolong mereka. Tolong mereka itu tidak selalu dengan pemberian, tidak selalu dengan apa. Tapi mengingatkan, Bapak Ibu harus mengerti, kondisi sekarang, dunia sedang menarik orang-orang percaya, untuk mereka enggak fokus kepada Tuhan, enggak fokus kepada orang-orang lain, hanya fokus kepada diri mereka sendiri. Betul apa-betul? Berapa dari kita, kita lebih mementingkan kehidupan, oh aku maunya ya, aku mikirkan bisnisku seperti ini, nanti seperti apa ya, ini seperti apa, tanpa pernah berpikir, ternyata di dalam anggota keluarganya, ada yang belum kenal Tuhan, ada yang belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Tanpa pernah berpikir, rekan CG-nya, oh mulai undur dari Tuhan, yang penting aku cuan, yang penting aku berhasil, yang penting aku dapat semua yang terbaik, tanpa memikirkan, oh rekan CG sebelahku, rekan CGku sendiri, yang setiap minggu ketemu, mereka undur dari Tuhan. Hari-hari ini, keadaan dunia itu enggak mudah. Keadaan dunia membuat kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Tetapi Paulus beritahu kepada Sinti ke Eudia, dalam keadaan yang enggak enak pun, susah pun, lihat sekitar. Susu Gos, tolong mereka. Seakan-akan mereka enggak sehati, enggak sepikir di dalam Tuhan. Orang yang sehati, sepikir di dalam Tuhan. Saya kalau sehati, sepikir, contohlah dengan Pak Ari. Pak Ari ini undur dalam Tuhan. Kerasa, hati kita kerasa, hidup kita kerasa, saya kerasa. Dan saya enggak mau terjadi, biarkan begitu saja. Pak Ari undur dari Tuhan. Saya sebagai seorang sahabat, Pak Ari, rekan Pak Ari, teman Pak Ari. Saya akan beritahu, Pak Ari. Pak Ari, kenapa? Ngalami apa, Pak Ari? Pak Ari, ayo kuatkan iman sama Tuhan. Pak Ari, apa yang bisa aku bantu doakan? Hal-hal sederhana, tetapi hari ini, orang-orang percaya lebih memikirkan apa yang mereka inginkan. Bahkan mungkin ada anggota keluarga yang mungkin belum kenal Tuhan pun enggak pedulikan. Dikatakan di sini, tadi ya, Bapak Ibu bagus sekali. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Yang, yang dikatakan, nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu dengarkan, jangan hanya memikirkan, nama Anda tercatat dalam kitab kehidupan saja. coba pikirkan, apakah rekan CG kita, apakah keluarga kita, apakah saudara-saudara kita, rekan bisnis kita, apakah mereka sudah dalam kitab kehidupan atau belum namanya, tercantum atau tidak. Maka dari itu hari ini, saya membawa firman dua. Yang satu, untuk orang-orang yang sudah kuat imannya, tolong kuatkan yang lain. Tetapi yang lemah iman, yang hari ini undur dari Tuhan, please buka hati. kalau ada orang yang memberitahu kepada kita, menegur, menasehati, coba lihat hatinya. Jangan hanya lihat perbuatannya, lihat hatinya. Mungkin orang itu melihat, mungkin orang itu merindukan bahkan, kehidupan kita tidak seperti sekarang, yang mundur dari Tuhan, kita mulai mengeluh kepada Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan. Tetapi, orang itu mungkin melihat, Tuhan mengasihi orang ini. Tuhan mengasihi orang ini. Tuhan menerindukan orang ini, mengalami tuntunan Tuhan. Tetapi karena dia undur dari Tuhan. Rugi sekali. Paulus mengajarkan, kalau dunia menarik orang-orang, untuk pikirkan diri sendiri. Paulus mengajarkan, untuk murid-murid Tuhan, jangan hanya melihat, keselamatan untuk keselamatanmu sendiri. Pernahkah kita melihat, kalau kita berkata, hari Tuhan sudah dekat, Pastor Adrian Sarwona kemarin sampaikan, kita ini bukan prediksi lagi, tinggal jadwalnya saja, itu akan keluar kapan. Kalau sudah tahu seperti itu, sebagai orang percaya, jangan egois. Katakan kepada kanan kiri Anda, jangan egois. Ya. saya melihat, gini loh Bapak Ibu, CG, itu tuh dalam kondisi seperti sekarang, komunitas itu baik lah. Kok bisa Pak Denny? Saya ini kan, CG ini, ikut mana-mana. Pro M, AOG, Family, bahkan yang di Tegal. saya melihat loh Bapak Ibu, ada orang-orang itu di CG, itu mengalami kekuatan. Kok bisa Pak Denny? Satu, CG membuat kita, tidak merasa yang paling malang. Beberapa diantara kita merasa mungkin, aduh aku, aduh ngalami ini, ngalami ini, ternyata loh rekan CG ku juga, rekan CG ku ngalami yang sama, oh ternyata mereka ngalami yang sama, tapi, mereka bisa bersandar kepada Tuhan, aku kok gak bisa ya, aduh aku pengen Tuhan juga bisa seperti itu. CG, itu membuat kita, tidak merasa paling malang. CG membuat Anda, tidak merasa sendirian, yang mengerti ketangan amin. Kalau kita tahu seperti itu, jangan, sampai kita itu gak punya komunitas. Jangan sampai kita gak punya komunitas. CG itu baik, dalam masa sekarang Anda akan lihat, saya berdoa, semua CG, family, pro M, kita itu sehat. Pengajarannya sehat, betul ya. Para full timer juga menjaga, leader-leadernya juga menjaga. Kenapa? Yang saya takutkan, kamu ke gereja aja, kamu pelayanan aja, kamu diberkati Tuhan, itu salah. Anda melayani, motivasinya gak boleh seperti itu. Anda ke gereja gak boleh seperti itu. Berkat itu Tuhan yang tentukan. Jangan kita, oh ke gereja cuma cari berkatnya. Jangan, cari pribadinya. Kalau pribadi itu bersama dengan Anda, apa yang gak pernah Anda pikirkan, itu Tuhan setiakan. Yang percaya katakan amin. Saya heran, ada banyak orang kok mundur dari Tuhan, seperti itu, dengan mudahnya tanpa berpikir panjang, ketika mereka sudah jauh, jangan anggap bahwa iblis akan lepaskan Anda begitu saja. Iblis itu mencoba, dalam tanda kutip, memisahkan Anda dengan Tuhan. Iblis itu kan melakukan segala cara bahkan, supaya Anda itu, jauh dari Tuhan. Tapi saya berdoa, kepada setiap kita, murid-murid Kristus, yang murid Kristus katakan yes, kepada setiap Anda dan saya, hari ini kalau kita melihat, rekan-rekan CG kita, rekan bisnis kita, bahkan keluarga kita, masih jauh dari Tuhan. Masih jauh dari Tuhan itu seperti ini, mereka mulai meninggalkan Tuhan, mereka jatuh bangun dalam dosa. Tolong, nasihati mereka. Hari Tuhan sudah dekat soalnya. Nasihati, yudhya, ku nasihati, sintike ku tegur, susu guas kepadamu, tolong mereka. Supaya mereka apa? Sehati dan sepikir dalam Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, mari pelihara kesatuan dan kesehatian, di antara umat Tuhan, di tengah kondisi, yang hari ini saya bisa, kita semua bisa sampaikan bahwa, kondisi hari ini, tidak senyaman itu. saya berdoa, setiap Anda, mau untuk sungguh-sungguh, menjaga kesatuan dan kesehatian. Menjaga kesatuan itu, tidak usah diminta, saya, Bapak Ibu, full timer saya, misalnya Bapak Ari ini, kenapa-napa, tidak usah diminta, saya bukan sebagai, oh pada ini gembalan, bukan, saya tempatkan posisi, saya rekan sekerja Allah, sesama murid Kristus, saya gak akan biarkan beliau, salah jalan, ataupun mengalami tantangan sendirian. Selama saya masih punya lutut untuk berdoa, saya akan doakan, tapi hari-hari ini, coba lihat, apakah dalam diri kita, dalam hidup kita, kita ini menjadi, orang-orang percaya yang egois, pikiran kita itu, hanya tantangan kita, masalah kita, tanpa pernah melihat bahwa, ada orang-orang lain, mungkin mengalami permasalahan, yang lebih berat dari Anda. Dan mereka, juga sedang undur dari Tuhan, tetapi Anda yang lebih kuat, Anda sudah bertahan dalam Tuhan, tolong beritahu mereka, yang mau katakan yes, ya, katakan kepada kanan kirimu, aku mengasihimu. Ya, ayat 4 dan 5, bersuka citalah, senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersuka citalah, hendaklah kebaikan hatimu, diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Yang kedua kita belajar, dari ayat kini kita belajar, di tengah kondisi yang tidak enak, di tengah kondisi yang hari ini, menimbulkan kekhawatiran di mana-mana, Bapak Ibu Saudara Selian, belajarlah untuk tetap bersuka cita, dan jangan menahan kebaikan. Belajar untuk tetap bersuka cita, dan jangan menahan kebaikan. Maksudnya gimana Pak Denny? Hari-hari kita sudah tahu, kondisinya tidak nyaman, tidak enak. Betul. Tidak nyaman, tidak enak, tidak mudah. Banyak orang mikirkan dirinya sendiri, betul sekali. Namun seharusnya, sebagai orang percaya, kita dipanggil. Oleh karena kita itu adalah orang percaya, kita dipanggil, untuk jadi berkat untuk sesama kita. Loh Pak Denny, tapi kondisiku seperti ini, menjadi berkat itu tidak harus dengan pemberian. Jangan ukur segala sesuatu, berkat dengan pemberian. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu, berkat untuk sebuah keluarga, adalah kepala keluarga yang berdoa. Jangan sepelekan doa. Jangan tahan kebaikanmu, hanya karena engkau merasa bahwa, aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa memberikan sesuatu, untuk orang itu. Kalau Bapak Ibu tahu, orang itu sedang mengalami sesuatu, dan Bapak Ibu ingin berbuat baik, pakai lutut kita berdoa. Ada banyak orang itu sekarang, karena kekhawatiran yang terjadi, kondisi yang terjadi, lupa. Lupa apa Pak Denny? Lupa. Siapa yang harusnya mereka andalkan? Bapak Ibu, tetap bersuka cita. Kenapa? Karena kita tahu, siapa yang kita andalkan. Namun kalau kita sudah tahu, siapa yang kita andalkan, kadang, orang percaya itu lupa, hanya mikirkan dirinya sendiri, sampai lupa, untuk berdoa. jangan tahan kebaikanmu, hanya karena, kata-kata aku tidak punya apa-apa. Bukankah berdoa pun, itu perbuatan baik. Kalau Bapak Ibu bisa memberikan sesuatu, puji Tuhan, berilah dari kelimpahan, yang Tuhan berikan dalam hidupmu. bahkan kalau Anda memberikan dengan dalam kondisi mungkin cukup. tidak apa-apa, tapi ada orang-orang bahkan memberikan dalam kondisi yang, dia sendiri kurang, tapi ketika dia berikan, Tuhan juga tidak tinggalkan begitu saja. Bapak Ibu, jangan tutup, mata, kepada orang-orang di sekitar Anda, karena Anda berkata, aku, sedang tidak baik-baik saja. Aku tidak bisa memberikan sesuatu. Bapak Ibu dengarkan, perbuatan baik itu, tidak selalu diukur dengan pemberian. Give yang Anda bisa berikan, doa, itu juga salah satu perbuatan baik, yang kita bisa lakukan. Pak Denny, aku doa, susah, sederhana lagi, saya terturunkan sederhana, memberikan semangat, caring, jahat WA, tanya kabar, mungkin orang itu sedang, mengalami kesulitan, dia sendirian, Bapak Ibu WA, hibur. Kadang itu, orang percaya itu, kalau selalu apa-apa itu, gini loh, aku mau jadi berkat, tapi aku harus diberkati, berlimpah-limpah dulu. Salah Bapak Ibu. Kalau takarannya seperti itu, enggak ada firman di sini, yang berkata, jandai membawa dua peser itu loh, dua keping itu loh. Semua pemberian, yang kita bisa berikan, tidak akan pernah bisa, memuaskan seseorang. Bapak Ibu belajar, please belajar, saya berdoa, gereja ini bukan gereja yang cuek, gereja ini, jemaatnya, enggak usah, CGL ku saja mendoakan, oh sudah enggak seperti itu, gereja ini, bahkan member jemaat, bisa berkata, Pak Anggoro, saya bantu doa ya, enggak usah ngomong pun, enggak apa-apa, Pak Anggoro sudah mengalami sesuatu, Pak Anton sudah mengalami sesuatu, kita tahu, kita berdoa, bukankah itu sebuah kebaikan, jangan tahan kebaikan, dengan kedok, aku enggak punya apa-apa, kita itu punya sesuatu, yang Tuhan berikan, secara kasih karunia, mulut lutut, untuk apa? Untuk berdoa, bawa orang-orang itu, dalam doa-doamu, hari ini kita belajar, tetaplah bersuka cita, di saat yang lain mungkin melihat, bahwa bisnisnya turun, tapi orang itu masih bisa bersuka cita, biarkan orang yang melihat itu tahu, aku bersuka cita, bukan karena apa yang Tuhan bisa berikan kepadaku, tapi aku bersuka cita, karena aku tahu, dia sudah berikan segalanya di kayu salib, sehingga hari ini aku bisa hidup, hari ini sekalipun dalam kondisi yang seperti ini, aku masih bisa bersuka cita bersama anak-anakku, hari ini sekalipun kondisi enggak enak, aku masih bisa bekerja, di saat yang lain enggak bekerja, hari ini aku masih bisa beli beras, seakan-akan di saat yang lain, beli berasnya enggak bisa, selalu ada hal yang kita bisa syukuri, tetapi jangan sampai, Anda tahan kebaikan dengan kedok, aku enggak bisa berikan apa-apa, yang mengerti kata amin, lihat kanan-kiri Anda, katakan seperti ini, aku mau berdoa buat Anda, nah kalau tadi sudah dikatakan kan, aku mau berdoa buat Anda, nanti Anda bisa tanya, betulan ya gitu ya, jangan sampai enggak bendoakan loh, ayo sama-sama, yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, Bapak Ibu, orang khawatir enggak bisa bersyukur, orang khawatir enggak bisa bersyukur, orang yang hidup dalam kekuatiran enggak bisa bersyukur, orang yang hidup dalam kekuatiran, biasanya tidak berdoa, kalau berdoa pun pasti, isinya cuma aku ini Tuhan aku ini, hanya memikirkan dirinya sendiri, orang yang khawatir, selalu dalam pikirannya diri sendiri, yang kedua, kekhawatiran gimana, wajah enggak pada ini, semua mengalami Bapak Ibu, pasti setiap kita ada yang memikirkan, gimana ya nanti ke depan, tetapi, orang yang terus menerus hidup dalam kekuatiran, sekalipun sebelah kanan kirinya, sudah menguatkan, ayo percaya sama Tuhan, sudah melihat bahkan, oh orang-orang sekitarnya juga mengalami, tapi enggak mau berubah, orang seperti itu, enggak akan bisa mengucap syukur, hari ini saya tahu loh Bapak Ibu, kita tahu, kondisinya enggak mudah, tetapi kalau kita terus menerus tinggal, di dalam kekuatiran, lama-lama, kita bertindak, oleh karena kekuatiran kita, ini yang bahaya, ini yang bahaya, orang kalau bertindak, oleh karena kekuatirannya, bahaya sekali, apa yang dia putuskan, apa yang dia perbuat, bisa-bisa salah, kita itu harus belajar loh Bapak Ibu, ada banyak orang di luar sana, hari-hari ini, bertindak, oleh karena kekuatiran, oleh karena kekuatirannya itu, aduh bingung ini gimana, yaudah lah aku lakukan ini, dia enggak tanya Tuhan dulu, dia enggak berdoa dulu, dia enggak mentak pertimbangan, orang-orang sekitarnya, dia lakukan keputusan, hanya karena kekuatirannya, itu yang bahaya, makanya firman Tuhan katakan, janganlah engkau khawatir, akan apapun juga, nyatakan, dikatakan yang pertama, nyatakan dulu kepada Tuhan, dalam doa, karena kalau kita hidup, di dalam kekuatiran, keputusan-keputusan yang kita ambil, berdasarkan kekuatiran, biasanya Bapak Ibu, kita akan sesali, dan saya berdoa, kita tidak menyesali itu, bahkan keputusan-keputusan yang ambil, kita enggak nyesal, kenapa? karena kita tahu, kita hidup dalam iman, kita hidup dalam, semua keputusan kita, kita berdoa kepada Tuhan, kita tanya orang-orang yang kita lihat kepada, mereka adalah orang-orang percaya juga, yang cinta Tuhan, ketika mengambil keputusan, kita bisa tanya dulu, minta pendapat, bukan asal, lakukan keputusan, oleh karena, kekuatiran, di dalam hidup kita, semua boleh mengalami kekuatiran, betul, tetapi kalau kita di dalam komunitas, seharusnya, kita tetap tidak akan hidup di dalam, hidupnya kita itu bukan dikuasai kekuatiran, tapi oleh karena Tuhan, kalau kita hidup dikuasai kekuatiran, repot Bapak Ibu, keputusan yang diambil itu bisa salah, di salah satu CK saya bersyukur, melihat orang-orangnya itu, kita semua mungkin mengalami kekuatiran, orang-orangnya mengalami kekuatiran, tetapi, berusaha untuk terus mengandalkan Tuhan, itu yang benar, kalau kita malah memutuskan sesuatu, berdasarkan kekuatiran yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita salah ambil keputusan, resikonya panjang Bapak Ibu. Makanya, Tuhan katakan, jangan hidup di dalam kekuatiran, penuhi hidup kita, dengan doa dan pengharapan kepada Tuhan, yang mengerti sama-sama katakan amin. Ya? Hari ini, hari-hari ini, belajar ya Bapak Ibu, ini sederhana, yang satu kata-kata sederhana, yang Tuhan taruh dalam hati saya, ketika saya mempersiapkan ini, jangan sampai kita bertindak, bukan karena Tuhan, tapi karena kekuatiran. Ya? Coba renungkan ini, coba pahami, kira-kira, hari-hari ini, pengambilan keputusan, tindakan kita, apakah karena kita mengandalkan Tuhan, atau karena kekuatiran yang mendesak, dan menekan kita, sehingga kita mengambil keputusan, ya mungkin, justru itu bertantangan dengan firman Tuhan. Amin. Hari-hari ini, mungkin Anda Bapak Ibu akan dapati, orang-orang yang menggadaikan segala sesuatunya, menggadaikan Tuhan bahkan, hanya untuk meraih keuntungan. Semoga di gereja ini, tidak ada yang seperti itu. Dan saya berdoa setiap kita, tidak hidup dikuasai oleh kekuatiran. Nah, tadi dikatakan, sampaikan permohonan kita di dalam doa. Ada kuasa ketika kita berdoa. Yang pertama, berdoa membuat kita, semakin menyadari, kita bukan siapa-siapa, dan Tuhan yang berkuasa. Kita perlu mengerti loh Bapak Ibu, berdoa, karena kita menyadari, kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, dan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Makanya orang yang berdoa, punya ketenangan dalam Tuhan. Orang yang berdoa, dia bisa tenang menghadapi segala sesuatunya. Tapi orang yang gak berdoa, gerusah-gerusuh, bat-bat-bat-bat, akhirnya salah. Rugi sekali. Kuasa ketika berdoa, yang pertama, berdoa membuat kita, semakin menyadari, kita bukan siapa-siapa, dan Tuhan lah, yang berkuasa, atas kehidupan kita. Maka dari itu, ayo sama-sama belajar Bapak Ibu. Belajar punya waktu untuk berdoa. Katakan kanan kiri Anda, punya waktu untuk berdoa. Ya. Yang kedua, berdoa, membuat kita, semakin kuat, dan berpengharapan, untuk melangkah dalam kehendak Tuhan. Jangan salah lho Bapak Ibu, Tuhan tuh kadang berikan tuntunan. Bahkan tuntunan, yang Tuhan berikan, tidak selalu sama dengan apa yang kita inginkan. Betul lho, betul. Gak selalu sama. Elia, kalau dia pergi dari sungai kerit, gak dapet tuh burung gaga yang bawain makanan. Bapak Ibu, berdoa, itu membuat kita tuh semakin kuat, dan berpengharapan. Untuk apa? Untuk melangkah dalam kehendak Tuhan. Karena melangkah dalam kehendak Tuhan, kalau kita itu, gak teguh, dan berpengharapan, di tengah jalan, kita bisa undur. Oh yang lain menikmati ini, yang lain memikirkan ini, kok kita malah kesini? Kok kita kenapa sih harus mendoakan orang lain? Kita harus memikirkan orang lain? Padahal mungkin itu kehendak Tuhan tuh Bapak Ibu. Mari belajar. Berdoa, membuat kita semakin kuat, dan berpengharapan, untuk melangkah dalam kehendak Tuhan. Hari ini, kalau kita mungkin kok, kita lagi ngalami proses, tapi Tuhan minta kita untuk terus berjuang di situ. Berdoa lah, agar kita semakin berpengharapan. Gak cuma berpengharapan, kita mengetahui bahwa kita bukan siapa-siapa, dan Tuhan yang punya kuasa segalanya. Kalau Tuhan berkata, dibuka, gak ada yang bisa menutup Bapak Ibu. Tuhan berkata, Pak Vincent, bisnismu, dibuat seperti ini sama Tuhan. Bum, gak ada yang berkata, oh gak mungkin, gak mungkin tiba-tiba, kayak tanaman yang tumbuh di gurun. Maka dari itu, yang kita cari itu Tuhannya. Satu kata dari Tuhan, bisa mengubah segalanya dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, berdoa, membuat kita semakin peka, dan dengar-dengaran akan tuntunannya. Banyak orang berkata, aku gak ngerti suara Tuhan seperti apa. Makanya berdoa Bapak Ibu. Berdoa, memuji, memuji, menyembah Tuhan. Berdoa lah dengan disiplin. Berdoa membuat kita makin peka. Tuhan ingin merindukan kita kemana. Yesus, untuk dia taat di kayu salib. Itu juga ngalami, mungkin ngalami gejolak loh Bapak Ibu. Tapi Yesus itu terus taat. Yesus itu 100% alas, 100% manusia, tapi Yesus terus taat. Yesus, lalukan cawan ini daripada aku, tapi tetap biarkan keandamu yang jadi. Setelah itu, Yesus berjalan, melewati fase-fase itu. Sampai dia akhirnya naik ke surga. Berdoa, buat kita makin peka. Dan dengar-dengaran akan suara bahkan tuntunannya. Mari tiga hal tadi. Kalau hari ini kita mengalami bahwa, kita mengetahui, bahwa kita mengalami tantangan yang begitu rupa, ingat-ingat ini, Anda punya komunitas. Justru tanamlah kuat-kuat diri Anda di dalam komunitas Anda. Kenapa? Supaya Anda gak ngerasa sendiri. Jadi Anda ngerasa paling malang. Dan Anda dikuatkan. Yang mengerti kataan amin. Yang kedua, belajar. Belajar Bapak Ibu. Sekalipun kondisinya gak enak, gak nyaman, menekan, belajar tetap bersuka cita. Karena Anda tahu, siapa yang kita andalkan. yang kita andalkan adalah suatu pribadi Bapak yang tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Jadi tetaplah bersuka cita. Jangan sampai kita mengukur segala sesuatunya hanya dengan berkat. Kita bernapas itu berkat juga loh. Jangan cuma berkat material. Oh keuangan gini. Jangan cuma itu Bapak Ibu. Dan jangan tahan perbuatan baik. Apa perbuatan baik yang kau bisa lakukan? Mungkin engkau sudah mengalami juga suatu tantangan, tapi ketika engkau melihat seseorang, engkau meluangkan waktu untuk orang itu ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Anda hampiri mendoakan mereka. Anda mungkin bahkan Anda gak sharing ke orang itu kalau Anda mendoakan mereka. Lakukan yang baik. Lakukan yang baik. Tuhan sudah dekat. Dan yang ketiga, belajar. Bukan hidup di dalam kekhawatiran. Bukan khawatir itu menguasai kehidupan kita. Tetapi kita tetap belajar. Untuk apa? Tuhan lah yang pegang kendali atas hidup kita. Sehingga apa? Mau keadaan seperti apapun, kita tahu Tuhan pegang kendali dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Katakan kanan kiri Anda seperti ini, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Yang terakhir, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini sulit loh Bapak Ibu. Di masa sekarang, untuk tetap, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran kita kemana-mana hari-hari ini. Wah ini nanti gimana, ini gimana, ini gimana. Belajar ya Bapak Ibu, saya pun belum sempurna, saya pun akan terus belajar. Tidak ada di ruangan ini, satu orang pun berkata, aku sudah sempurna. Karena yang sempurna itu hanya pribadi Bapak. Selama kita ada di bumi, kita harus terus belajar. Amin. Ayo belajar Bapak Ibu. Jaga hati, jaga pikiran, jaga tindakan. Kalau kita gak bisa jaga hati kita, yang terpancar malu kehidupan kita, ya mungkin hati kita yang keruh. Jaga hati kita. Kalau kita bisa jaga hati kita, kita bisa jaga pikiran kita. Kalau kita bisa jaga hati, jaga pikiran. Tindakan mengikuti. Tapi orang gak bisa jaga hati, jaga pikiran. Tindakannya, akan mengikuti apa yang tidak bisa dijaga itu. Makanya ada satu ayat mengatakan, dari hati terpancar kehidupan. Kenapa? Kalau hatinya keruh, gak bisa dijaga hatinya. Bahkan pikirannya pun gak bisa dijaga. Orang mau kecewa, sebelum pikiran itu hati loh Bapak Ibu. Mari belajar. Jaga hati, jaga pikiran. Supaya tindakan kita, juga seturuh dengan hati dan pikiran kita. Jangan sampai hati dan pikiran kita, hanya memikirkan, wah nanti seperti ini, aku harus memperoleh ini, aku harus ini, hanya mikirkan seperti itu terus. Bapak Ibu, belajar mulai hari ini. Pikirkan apa? Pikirkan apa Pak Denny? Pikirkan semua yang mulia, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap, didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Belajar ya, kalau hari ini dunia menarik kita untuk memikirkan sesuatu, segala sesuatu yang mungkin buruk, sesuatu yang mungkin curang, sesuatu yang gak adil, pikirkan yang kebalikan. Paulus ajarkan, sekalipun tantangan orang percaya segitu rupa di Filipi, pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang kudus, semua yang patut didengar, semua yang disebut kebajikan. Pikirkan semuanya itu. Dan ayat sembilan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejatera akan menyertai kamu. Itu yang tadi tindakan. Jaga tindakan kita, seturuh dengan kebenaran firman. Amin. Ya, mari bersama-sama. Saya katakan, mari bersama-sama. Bukan, mari seorang diri hadapi masa-masa ini. Bukan. Mari bersama-sama, kita menghadapi kondisi yang terjadi sekarang. Kalau Bapak Ibu mengalami tekanan mungkin dalam pekerjaan, dalam apapun, Bapak Ibu Anda tidak sendirian. Yang mengerti katakan amin. Ada jemaat kayak misalnya tiga, 700 orang akan saling berdoa bahkan. Kalau Anda diberkati lebih, Anda tiba-tiba memberikan, membawakan makanan. Bahkanan. Makanan sederhana, mungkin cuma nasi goreng. Hanya untuk bahkan orang yang Anda tidak pernah ketemu, tegur sama di gereja. Tapi tiba-tiba Tuhan gerakkan Anda, dan Anda mau taat. Lihatlah, lima roti, dua ikan. Kembalinya, dua belas bakul. Tapi ingat, Anda pun sudah mengalami dua belas bakul selama ini. Tapi kalau Anda cuma bisa mendoakan, aku tidak pernah bertemu dengan keyboardis ini, tiba-tiba aku terbeban mendoakan keyboardis ini. Doakan. Satu doa kita. Jika Tuhan berkenan dengan doa-doa kita, dan itu didengar Tuhan, Tuhan jawab, satu orang mengalami kasih Tuhan. Saya setiap berdoa untuk orang lain, saya belajar. Tuhan, saya berdoa. Bukan untuk gaya-gayaan, wah aku berdoa untuk orang itu. Bukan. Saya berdoa untuk apa? Orang itu juga mengalami kasih Tuhan. Sehingga orang itu terus bertumbuh dalam iman. Mereka semakin mengasihi Tuhan. Kita faceless gak kelihatan. Gak ada. Tapi bagian kita tidak menahan kebaikan. Amin. Ya. Jangan-jangan CGL Anda yang selama ini, yee gitu. Mungkin selama ini, ada tantangan yang mereka hadapi. Rekan CGL Anda yang selama ini, yee, wah ceria sekali. Tapi ternyata ada sesuatu yang dihadapi. Mungkin Tuhan taruh Anda untuk mendoakan orang itu. Dan ketika Anda berdoa, dan orang itu mengalami, Anda mengalami jawaban doa, orang itu mengalami Tuhan. Bahkan orang itu mengalami kasih Tuhan sedemikian rupa. Satu, ada sukacita yang gak bisa diukur. Pakai uang. Ketika melihat orang-orang berkata, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur punya Bapak sepertimu. Itu suatu kebahagiaan. Seorang murid Kristus, melihat satu orang, mengetahui bahwa Bapaknya, itu mengasihi hidup orang itu. Amen.